Halo sahabat kuda gado channel apa kabar ya mudah-mudahan kabarnya baik selalu dan tak kurang satu apapun dan wabil khusus untuk sahabat yang saat ini tengah memiliki sebuah rencana mudah-mudahan rencananya bisa segera terkabulkan, terrealisasi insyaallah amin dan tentunya sehat-sehat juga ya baik sahabat kuda gado channel ini sebetulnya untuk saya nih saya aja ya karena saya belum tahu belum dengar cerita dari sahabat-sahabat nah terutama untuk saya dalam hal mengurus, merawat bahkan termasuk memperbanyak ini ada beberapa cara yang saya lakukan sahabat nah sahabat juga bisa lihat tentunya apa yang pertama barangkali tujuan memperbanyak jelas menginginkan koleksinya bertambah banyak kemudian juga ini ada berbau-bau sedikit komersil wow cowan ya gimana caranya di rumah saja tapi tetap menghasilkan cowan ya betul gak sahabat? baik sahabat kuda gado channel dengan begitu sahabat karena sebuah alasan atau karena beberapa alasan tentunya kita berusaha memperbanyak tanaman yang kita miliki seperti yang sahabat lihat dalam satu port dan biasanya karena pertimbangan kos, pertimbangan biaya dalam hal yang terbanyak tentu saya tidak menggunakan satu plan, satu media tapi saya pakai istilah atau saya pakai sistem steak malas kok steak malas? bukankah dengan menyetek aja itu udah rajin? ya maksudnya malas karena memang kita menyimpannya atau menyeteknya dan menanamnya di dalam satu wadah ya wadah dalam skala besar atau lumayan banyak sahabat disini juga nampak sahabat bisa lihat ya ada beberapa pot dengan satu jenis tanaman dimana satu pot tersebut terisi beberapa potong atau beberapa tangke atau beberapa pohon ya itu yang saya sebut steak malas tapi alhamdulillah sahabat kondisinya sejauh ini baik-baik saja nah sahabat lihat disini ada janda bolong tanaman yang beberapa saat lalu sempat pyro dan harganya juga lumayan W.O.W. tapi seiring dengan bergulirnya musim nih tren berganti janda bolong kini surat tiada arti oh my god harganya aja per plan itu minimal dari 10.000-15.000 gitu kan tapi tidak untuk yang parigata tentunya ya ini harganya benar-benar ikini miss ya baik sahabat kodagado channel nah selain itu juga selain steak malas saya pun melakukan steak malas dengan menggunakan media air untuk hampir semua jenis tumbuhan sahabat ya seperti sahabat lihat mulai dari tanaman Adam Hawa Tersingonium Angrek pun ya sama ya maksudnya ya seperti itu lalu put bugian feel juga hibiskus pokoknya apa yang ada nah termasuk juga yang ini sahabat ini semacam cocor bebek kali ya cocor bebek parigata nah dan tentunya masih banyak lain lagi yang sahabat bisa lihat sendiri itu cara saya memperbanyak sahabat kodagado channel mawar pun begitu sama dan bahkan juga termasuk jambu jambu pun saya perbanyak dengan seperti itu sahabat bisa sahabat lihat mulai dari tanaman peperomia mutiara terus juga tanaman patah tulang pokoknya apapun itu yang ada disini saya perbanyak baik sahabat kodagado channel ya barangkali kalau tahu uang bisa diperbanyak dengan cara ditanam seperti ini ya bisa jadi itu pun saya perbanyak disini tancap pintu berkembang biak wow iya kan ya tapi baik sahabat nah mudah-mudahan apa yang menjadi hobi bisa beberapa saat kemudian ini bisa menjadi ladang profesi buat saya ya nah termasuk juga pilo ini sahabat ini pilo mayoy setiap hari saya beli jelas cuma satu saja indukan ya dan kali ini lumayan bisa diperbanyakkan dan dengan hitungan jula yang lumayan banyak pilo mayoy ini juga cantik banget sahabat ini memang ukurannya kecil tapi pada saat sahabat tanam dan usianya lumayan tua atau bertahun-tahun lamanya dia bisa menjadi besar dan daunnya sudah berbentuk tapi uniknya lagi pilo mayoy dia juga bisa ditanam maksudnya bisa kita letakkan di air dan dia pun tumbuh sahabat baik sahabat Godagado channel yuk lanjut lagi kita jalan-jalan kita kita ritaman nah nah di depan sahabat ini nampak ada pohon puring ya dengan kondisi plane yang masih kecil paling sekitar 30 atau 45 cm sahabat sahabat tahu bagaimana saya mendapatkan pohon puring seperti itu iya itu hasil perbanyakan saya pakai steak daun namun ada sedikit sisa batang yang saya tancapkan sahabat itu dari batang tadi tumbuh akar dan bisa sahabat lihat tumbuhnya pun lumayan bagus bahkan resiko gagalnya pun minim sahabat so alhasil tanaman puring mudah untuk kita perbanyak begitu juga dengan tanaman patah tulang sahabat nah mengingat tanaman ini tidak bisa tinggi dia cocok diletakkan di meja saja atau di teras lalu kemudian nampak juga disini ada pohon pacing ini termasuk pohon tanaman herbal itu saya perbanyak juga sahabat nah ada pohon palom ini lalakona tebih sahabat Tici Amis ya dogi ke ayahnya mau sakit dokit unang susah ternyata benar kata orang yang namanya menanam pohon palom itu susah berarti alhamdulillah ini berkah dan berikutnya sahabat Goda Goda Channel ada beberapa pohon ada beberapa polybag beberapa bekas kemasan kopi yang sahabat lihat disana juga ada terlihat beberapa batang pohon nah itu hibiskus atau juga bunga sepatu hasil perbanyakan masih dalam satu polybag itu terisi dari beberapa batang wow ya sahabat Goda Goda Channel berikutnya bisa sahabat lihat juga pohon sensi pierah begitu banyak dan ini juga ada ajemiah pohon ini dulu sempat fenomenal karena katanya ini mengandung jad kanker dimana pada saat dia berbunga bunganya akan mengeluarkan jad yang memicu terjadinya kanker pada seorang perempuan baik sahabat Goda Goda Channel masih banyak tanaman lain yang bisa sahabat lihat nah termasuk yang ini nih sahabat lihat tanaman pagar pertumbuhannya mudah bunganya cantik dan perbanyakannya pun mudah lalu sahabat lihat lagi disini ada beberapa banyak pohon bukenfil hasil perbanyakan dan yang ini nih ada pilok katak tapi karena terlalu terpapar sinar matahari motif titik hitamnya itu gak begitu kentara iya kan nah lalu kemudian ada pohon kaca piring juga sama di perbanyak pulang ada miyana nah terus juga yang ini nih sahabat ini sakura lokal ini juga pasca pertama tuh di induknya abis berbunga saya potong saya steak saya perbanyak ya terus juga disini nampak ada nona manis kebayang kan namanya aja nona manis dia mudah juga pertumbuhannya perbanyakannya melalui steak batang dan tinggal tancap jadi deh oke lalu sahabat gara gado channel berikutnya kita jalan-jalan lagi ya sampai akhirnya menemukan nah ini dia agronema ini juga sesacahan saya sahabat nah sahabat juga bisa meniru atau bahkan sahabat punya metode lain yang lebih di waw nah ini bulermak ini pun mudah jadi kita perbanyak melalui buku-bukunya bisa dengan media tanah ataupun air lalu ini ada bunga mawar yang sedang biasa berbunga oh cantik kan nah baik sahabat gara gado channel kemudian ini sahabat lihat ini pohon induknya tadi sempat ke kita lihat ya dan kali ini hasil perbanyakan terus juga ada kalatea rubikata jenis kalatea ini berbulu sahabat ternyata memang kalatea senang di tempat rimbun ya dimana dia nampak bagus sekali ya seger berbeda dengan pada saat kita meletakkan kalatea di tempat yang sedikit terbuka terus dengan temperatur yang emang rada panas juga gosong loh pertumbuhannya juga gak kentara perasaan tetap segitu aja jangan kan berkembang biat yang ada aja plannya gak begitu sehat nah kemudian sahabat ini juga disini sahabat lihat ada bunga anggrek ini amabilis nih yang saya tempel di bawah pohon di sebatang pohon kersen di atas kolam ya disini sejuk angin juga lumayan jadi sirkulasi udara oke dan intensitas cahaya matahari juga oke insyaallah tempoh hari sempat saya temukan amabilis saya yang ditanam beberapa saat saja itu sudah berdua tapi langsung diadopsi orang sahabat kemudian ada begonia lokal dan ini juga tanaman agronima hijau seri rejeki saat saya letakkan di tempat yang teduh dan dia juga cukup kena asupan air nih kebayang pada saat saya mengisi turan ini air pada saat penuh itu gerucuk ke bawah dan selalu tersitu dan sahabat lihat apa yang terjadi wow ini sungguh-sungguh seri rejeki yang paling besar yang saya miliki lay daunnya tangkainya pohonnya itu bener-bener giant wow masalahnya saya gak pakai otomatis ya sahabat karena pada saat pakai otomatis ini pada saat ada pasir yang mengangkat terangkat ke saluran itu dia bikin tersumbat nah biasanya disana mudah rusak tuh pompa air tidak jangan sampai ya meminimalisir kos dalam hidup kenapa tidak yang di bawah tuh ada peperomia sahabat peperomia tapi dia kayaknya kena hamai juga sih ada bekicot oh my god yeay ini nih saya tancapin disana dan nampak juga sudah mulai tumbuh tumbuh wewe banget alhamdulillah ya lalu sahabat nah ini juga ada sepatu pilung satu pot besar saya pergunakan dan disini wuh nampak beberapa batang ya beberapa rumpun dan mungkin di dalamnya juga sudah ada jarum siap tumbuh ke atas melebihi permukaan tanah tentunya nah ini juga ada antorium antorium gelombang cinta hasil perbanyakan hasil cacahan sahabat nah sahabat Goda Godo Channel mudah-mudahan tips dari saya ini bermanfaat untuk sahabat terutama sahabat penghobi pemula sama seperti saya ya baik sahabat Goda Godo Channel demikian tadi pengalaman saya yang saya dapatkan melalui cara saya menanam cara saya merawat dan cara saya melakukan perbanyakan untuk tanaman hias saya tentunya ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat semua thanks for watching this video see you next time bye 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 Terima kasih telah menonton!